Halo Talavers! Debat panas lagi-lagi tersaji di ruang rapat Senayan saat Komisaris 3 DPR RI memanggil Menko Polhuka Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertemuan antara Mahfud dan Komisi 3 khususnya Arteria Dahlan ini layaknya rematch dari partai sebelumnya yang membahas kasus Irjen Verdi Sambo. Tapi bedanya, kali ini Mahfud membawa problem baru, yaitu dugaan aliran pencucian uang senilai 349 triliun rupiah di tubuh Kementerian Keuangan. Drama yang tersaji selama 8 jam itu mayoritas berisi serangan antar kubu Arteria dan Mahfud, lantaran adu argumen yang tidak berujung. Pihak Komisi 3 sendiri mempertanyakan wewenang seorang Menko Polhukam dalam membeberkan laporan dari penyelidikan PPATK ke publik. Mahfud menilai hal tersebut sasa saja dilakukan, sebab tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa dirinya dilarang melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, posisinya saat ini sebagai Ketua Komite Pencegahan TPPU merupakan mandat langsung dari Presiden. Lagi pula, Mahfud berdalih bahwa ia hanya menyebut nilai nominal dari perputaran uang ilegal tersebut, bukan menyebut nama. Adapun nama-nama yang beredar adalah nama yang telah berperkara seperti Rafael Alun. Ia malah khawatir jika menyebut siapa sosok dibalik transaksi mencurigakan itu, justru ada di ruangan tempatnya ia rapat saat ini. Pernyataan itu sontak membuat suasana rapat dihujani interupsi. Tak terima dengan statement Mahfud, Arteria langsung menyerang soal tendensi dari pemberian informasi intelijen yang diterima Mahfud. Tak patah arang, mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini meminta Arteria untuk menanyakan langsung kepada Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan. Tak berhenti sampai di situ, Mahfud lantas menyebut DPR kerap kali bersikap keras, namun ujung-ujungnya minta proyek alias makelar kasus alias Markus. Pernyataan itulah yang kemudian menyulut riuh gemuruh di ruang rapat. Arteria bahkan mengancam akan memperkarakan hal ini apabila ucapan tersebut tidak ditarik segera. Debat kusir antara pejabat legislatif dan eksekutif paling epik tahun ini lantas menjadi tontonan menarik bagi publik, sekaligus mempolarisasi pandangan masa di level akar rumput. Banyak yang bilang kalau Mahfud sedang cari panggung agar dilirik partai untuk Pilpres 2024. Namun pihak yang berpandangan negatif pada Arteria Dahlan sebagai wakil rakyat yang tidak benar-benar mewakili rakyat jelas lebih banyak. Apalagi paskah jejak digitalnya terus diulik, kepercayaan publik makin tergerus pada politisi dari partai PDI perjuangan ini. Antara lain saat berusaha mendebat ekonom senior Profesor Emil atau ketika keceplosan di acara talk show saat ia menyebut survei yang dilakukan partainya adalah survei bayaran. Bahkan ketika jelas-jelas perbuatannya melawan hukum, yaitu memasang plat polri dengan nomor yang sama pada ketujuh mobilnya. Ironisnya lagi, dari ketujuh mobil tersebut, masing-masing Toyota Fortuner, Toyota Innova, Toyota Velfire, Nissan Levina, Nissan X-Trail, serta Mitsubishi Grandage dan Mitsubishi Pajaro Sport, hanya ada satu yang terdaftar di dokumen laporan harta kekayaan penyelenggaran negara miliknya. Itu pun tidak sinkron secara tahun produksi. Di LH KPN-nya menyebutkan ada sebuah Nissan X-Trail yang keluar di tahun 2008. Sedangkan yang terparkir di basement gedung Senayan justru X-Trail keluaran tahun 2014 ke atas. Selebihnya, arteria masih memiliki mobil-mobil mewah lainnya, seperti Mercedes-Benz Sedan yang tidak diketahui jenisnya, lansiran tahun 2010, Honda CR-V tahun 2007, Honda Accord tahun 2008, serta Nissan Serena tahun 2010. Tidak ada data tentang keenam mobil yang viral karena memiliki plat yang sama persis, serta berformat kepolisian. Sampai saat ini, mungkin ada yang berpendapat, Jangan-jangan mobil tadi bukan milik pria berkacamata ini. Tapi fakta di lapangan berkata sebaliknya, arteria tidak menampik kalau semua mobil itu merupakan mobil miliknya. Ditambah lagi, mobil-mobil tersebut ada stiker yang memperlihatkan nama arteria. Di luar mobil-mobil itu, dalam LH KPN yang ia laporkan terakhir kali di tahun 2019, arteria juga memiliki empat sepeda motor buatan pabrik Yamaha dan Honda, yang tidak disebutkan jenisnya sejumlah empat unit. Anggota DPR RI dua periode ini juga memiliki harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas yang nilainya fantastis. Namun, dominasi hartanya justru datang dari jenis aset properti senilai 21 miliar rupiah. Salah satunya terletak di kawasan Jakarta Selatan dengan tanah seluas 600 meter persegi, yang di mana properti itu ditaksir bernilai 12 miliar rupiah. Rumah yang luar biasa mewah untuk seorang wakil rakyat. Jumlah seluruh poin asetnya itu pun sudah dikurangi dengan hutang, yang membuat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini memiliki harta kekayaan sebesar 19,2 miliar rupiah. Selisih 10 miliar lebih dari apa yang dikumpulkan Mahfud sepanjang karirnya. Bedanya, alumni Universitas Gajah Mada ini tidak pernah berperkara atau hanya sekedar viral karena harta-hartanya. Mungkin karena isi garasinya sedikit lebih sederhana dengan diisi oleh mobil-mobil basic, seperti Toyota Avanza tahun 2012 dan Toyota Vios Lansiran tahun 2013, yang menemani dua mobil mewah lainnya seperti Toyota Camry dan Toyota Alphard. Namun, satu kesamaan dari keduanya adalah dominasi harta dari aset berupa properti. Mahfud sendiri memiliki aset properti senilai 12 miliar rupiah, yang tersebar di Jakarta Selatan, Sleman, dan Pamekasan. Namun, harta terbesar guru besar Universitas Islam Indonesia ini justru datang dari harta berupa khas dan setara khas senilai 15,7 miliar rupiah. Pundi-pundi yang ia miliki tersebut, ia kumpulkan sejak awal karirnya di dunia pemerintahan. Namun, sebelum terjun ke lembaga eksekutif, pria kelahiran 13 Mei 1957 ini dikenal sebagai cendikiawan yang bertugas menyalurkan ilmunya sebagai staf pengajar di alma maternya Universitas Islam Indonesia. Namanya mulai mencuat ke permukaan saat seluruh penjuru negeri dipimpin oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tatkala Mahfud didaulat untuk menjalankan dua fungsi sekaligus di kabinet. Masing-masing Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman. Perseteruan dengan DPR di dua rapat belakangan ini bukan karena Mahfud membenci legislatif. Toh dirinya pernah melenggang sebagai Dewan Wakil Rakyat di periode 2004 hingga 2009 dengan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai kendaraan politiknya. Posisi sebagai anggota DPR ia emban sesaat sebelum ia didapuk menjadi ketua Mahkamah Konstitusi di tahun 2008 sebelum masuk dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini. Sama-sama berlatar belakang pendidikan hukum, cerita arteria dahlan di lingkaran legislatif Indonesia sedikit berbeda. Terang saja Mahfud jauh lebih senior, pria kelahiran 7 Juli 1975 ini baru santar terdengar namanya di media setelah duduk di kursi anggota Dewan pada periode keduanya, saat berhasil mendulang suara yang cukup dari dapil jatim 6. Maklum, periode pertamanya menjabat sebagai wakil rakyat bukan berasal dari perjuangannya memenangkan simpati publik di dapilnya, melainkan bertugas sebagai pengganti antarwaktu dari Jarod Shaiful Hidayat yang didaulat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai wakil. Pria berdarah Minang ini juga sempat mendirikan kantor hukumnya sendiri, bernama Arteria Dahlan Lawyers sebagai bentuk penerapan ilmunya hingga jenjang S2 di Universitas Indonesia.